Ketaatan-ketaatan yang Bapak Ibu lakukan kalau ikhlas karena Allah itu bisa terwariskan kepada anak keturunan kita. Jadi kalau kita salih atau salihah, lingkungan kita itu akan tumbuh seperti itu. Allah bisa karunihkan kita anak keturunan juga yang baik. Ini contoh Umar bin Khattab pada saat melamar cucu penjual susu. Pada saat beliau lewat di depan rumahnya malam hari, si nenek sama si cucu jual susu di Madinah. Kemudian si nenek bilang sama cucunya, ini pesanan kita tambah banyak. Sekarang kita tambah aja air, campur air. Orang gak tahu. Darinya 10 botol bisa jadi 20 botol. Sedikit kita tambahkan air. Kata cucunya, kalau Umar tahu, Umar marah. Umar ada di sebelah tembok. Rumahnya. Umar dengar, Umar radiyallahu anhu tiap malam selalu muter-muter Madinah. Tidak tidur kecuali sudah mengecek semua aman baru beliau tidur. Radiyallahu anhu. Jadi luar biasa keadilannya. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu si nenek bilang, Umar gak tahu kok. Lalu kata cucunya, sambil menangis, kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar, hai nenekku. Tapi ini si perempuan ini nangis nih. Waktu dengar itu, Umar bin Khotol gak pakai banyak ngomong. Pulang ke rumahnya, tengah malam nih. Ini tengah malam. Kalau kita sekarang mungkin jam 2 malam. Satu malam, ini tengah malam. Bangunin semua anak laki-lakinya, tawarin nikah. Ini bapak-bapak bayangkan kita disuruh bangun jam 1 malam, nikah. Umar bangunin anak laki-lakinya semua, lalu tanya, siapa yang mau nikah sama cucunya penjual susu? Malam-malam orang lagi ngantuk-ngantuk disuruh nikah. Maka orang, anak-anaknya semua pada diam, gak ada yang ngomong. Kata Umar, kalau tidak ada yang mau nikah, saya akan nikahi. Lalu Asim, salah satu anaknya Umar, yang umurnya masih 1020 tahun, waktu itu angkat tangan, mengatakan, Saya ayah, saya nikahnya sebagai bentuk bakti kepada anda. Maka, menikahlah, dinikahkanlah Asim, keesokan paginya dengan cucu penjual susu tersebut. Jadi, anak raja nikah sama masyarakat biasa yang miskin, gitu kan. Ulama mengatakan, ada alasan kenapa Umar milih sebagai anak mantunya. Karena, tangisannya tadi kepada Allah itu nilainya, bobotnya besar. Itu akan bisa baik buat dia dalam rumah tangga, juga keturunannya terwariskan. Ternyata Asim ini, sama istrinya tadi, punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal dengan kesolehannya. Dalam dua tahun memimpin dari tahun 99 sampai 101, itu tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Jadi, saking luar biasa keadilan. Ini kalau Bapak Ibu baca kisah Umar bin Abdul Aziz, unik sekali. Raja yang luar biasa, kesolehannya banyak. Yang jelas, lahirnya ini, kata ulama, manusia yang terbaik ini, Umar bin Abdul Aziz, sampai sebagian ulama mengatakan, dia adalah khalifah Rashida yang kelima. Kan hulafah Rashidin ada empat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sebagian ulama mengatakan, karena solehnya Umar bin Abdul Aziz, dikatakan dia khalifah yang kelima. Yang diakui. Khalifah Rashida yang kelima. Kata para ulama, Umar bin Abdul Aziz salih, karena darahnya turun dari si nenek tadi, cucu-punjur susu itu. Terwariskan. Jadi, subhanallah, kesolehan itu bisa terwariskan. Jadi, kembali kepada poin tadi, kalau kita beramal soleh, teman-teman sekalian, berefek kepada fasilitas yang Allah berikan dunia akan baik. Dua rakat, sholat malam, bisa setahun sembuh, setahun aman, buh, sepuluh tahun aman, dan seterusnya. Seperti itulah. Dan juga, dia bisa terwariskan kepada anak keturunan kita. Karena otomatis, kita sekarang kalau sudah mulai kenal sunnah, sudah mulai baik, gak mungkin kita mau biarkan anak kita terjunur pada dosa yang pernah kita terjadi, kan. Maka, secara kegiatan sosial pun akan terwariskan kebaikan itu. Saya dulu gak bisa ngaji, sekarang anak saya harus hafal Qur'an. Kita akan jauh lebih baik. Menurunkan lebih baik. Seperti itulah manfaatannya. Itu maksud dalam rahmatnya Allah. Artinya, amal sholat yang kita kerjakan, berefek kemana-mana. Itu rahmat yang luas.